bismillahirrohmanirrohim halo teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel aku zahrul monir apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat-sehat selalu dilimpahkan banyak rezekinya serta apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman hari ini videoku aku membuat es nutrijel rumput laut mari kita mulai cek didot untuk nutrijelnya aku pakai satu bungkus teman-teman seperti itu tadi pertama ini aku tuang air sekitar 400 ml selanjutnya nutrijelnya aku tuang dan aku aduk-aduk setelah diaduk-aduk sampai merata teman-teman baru aku nyalakan kompornya kemudian diaduk-aduk lagi terus menerus sampai mendidih setelah mendidih biarkan sinitri gelnya dingin dan keras ya teman-teman nanti setelah nanti setelah geras baru bisa dipakai dan diserut untuk yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang ya teman-teman semoga kalian menyukai video aku jika kalian memang suka dengan video aku dukung channel aku ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol jempol-nya satu subscribe bagi aku sangat berharga sekali teman-teman untuk perkembangan channel aku subscribe ya teman-teman subscribe itu gratis loh tidak perlu banyak terima kasih untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya semoga ibadah puasanya hari ini dan seterusnya lancar dan sukses amin es nutrijel rumput laut ini rasanya enak sekali teman-teman silahkan dicoba ya nah ini nutrijelnya udah mendidih ya teman-teman setelah mendidih seperti ini matikan kompornya dan biarkan mengeras setelah mengeras baluru nanti diserut atau dipotong-potong sesuai selera teman-teman setelah mendidih dan matikan kompornya ini langsung aku tuang di mangkuk teman-teman biar mudah nanti untuk menyerutnya dan ini aku diamkan biar sampai mengeras teman-teman ini nutrijelnya sudah mengeras dan siap dipakai untuk dibuat es tapi ini aku serut teman-teman seperti ini aku serut sampai habis kalau kesulitan menyerut lebih baik dipotong kecil-kecil aja teman-teman tapi kalau diserut seperti ini rasanya enak sekali teman-teman jadinya segini teman-teman setelah aku serut kemudian aku beri dengan es batu yang bikin menjadi segar dan enak bisa juga ditambah air teman-teman biar korsinya lebih banyak nah ini es batunya aku cuma satu bungkus teman-teman dan karena nutrijelnya juga sedikit kemudian aku beri dengan sirop marjan ini aku pakai warna hijau menyegarkan sekali teman-teman dan aku aduk-aduk sampai merata es nutrijel rumput laut siap dihidangkan untuk berbuka puasa oke teman-teman akhirnya sampai disini video aku semoga video aku bermanfaat terima kasih thanks for watching i love you bye bye selamat menikmati